Jadwal gelaran Liga 3 Nasional 2022 belum jelas hingga saat ini. Meskipun demikian, Persipa Pati tetap berlatih menyiapkan squad agar dapat bersaing dengan perwakilan dari provinsi lain. Hal ini diungkapkan oleh manajer Persipa Dian Dibudianto saat diwawancara Rabu Sore. Dian mengatakan saat ini para pemain telah melakukan pemusatan latihan di Stadion Joyo Kusumo Pati, kandang Laskar Saridin. Beberapa evaluasi terhadap tim juga sudah dilakukan diantaranya pencoretan dan penambahan pemain untuk memaksimalkan tim. Dian menjelaskan saat ini PHK tengah menyiapkan segala sesuatunya untuk menatap Liga 3 Putaran Nasional. Ya, terkaitan SK Baru sudah diterbitkan oleh Paketwa Umum semenjak tanggal 26 Desember setelah juara. Kita agenda untuk Liga 3 Putaran Nasional belum jelas, tapi kayaknya sudah ada. Dian menambahkan sesuai informasi yang diterima pada lanjutan Liga 3 Putaran Nasional akan dibagi menjadi dua zona yaitu zona timur dan barat. PHK berharap bisa main di Jawa Tengah dan pada saat drawing mendapatkan lawan yang mudah. Tim Liputan, Jaya TV Pertama, Jaya TV